Belum mengaktifkan kameranya Boleh diaktifkan dulu ya Ajura Zoy Zoy Belum aktif kameranya ya Oke semuanya Selamat pagi Sudah kelas 6 sekarang Sudah putar semuanya Semoga di kelas 6 Semakin Tambah dewasa Semakin tinter semuanya Selamat bertemu lagi Untuk guru komputer kelas 6A Itu Bertemu lagi dengan Pak Wahyu Selanjutnya Apakah materi komputer Pertemuan pertama sudah dibaca Atau ada yang print Ada sudah dibaca Coba diaktifkan suaranya Sudah dibaca Sudah ya Coba Tentang apa materi pertama Sudah aku bacanya kemarin Iya Tentang apa Ada yang tahu enggak Materi komputer pertama itu Tentang apa Berarti belum pada baca ya Jadi gimana nih Sudah Pak Saya sudah Pak Iya sudah Pak Tapi Kita lihat ini Pak Karena kemarin kita langsung Lutuh Pak Terus nanti kalian ngerjain Bisa ya Kan tentang background slide kan ya Pak Iya kita buat slide dari PowerPoint Oke Sebelum Mulai belajar Power point ya Pak Iya nanti dulu Nanti kita belajarannya Nanti kita sebelum belajar Kita berdoa dulu ya Siapa yang mau pimpin doa Ada yang Mau pimpin doa Jadi nanti untuk penutup Itu yang Pertama pimpin doa Yang pertama pimpin doa Nanti tunjuk temannya Untuk doa penutup Siapa yang mau pimpin doa pertama Gak boleh tunjuk Orang lain Gak boleh tunjuk temannya Jadi harus Dari hati Pak saya mau pimpin doa Pak Ayo Kalau gak ada yang mau Tunjuk Gak mau tunjuk sendiri Bapak yang Pak Wahyu yang pilih Iya Pak Wahyu yang pilih Ayo Siapa Siapa yang mau pimpin doa ada Azura mau pimpin doa Tidak Tidak Oke Bapak Pilih aja ya Azura lah Oke Azura aktifkan suaranya Nanti Nanti untuk doa penutup Azura yang Tentukan siapa temannya yang Epic Oke Azura aktifkan suaranya Coba tes suara dulu Azura Tes suaranya dulu Bapak mau denger Nanti gak kedengeran nanti suaranya Coba Tes dulu suaranya Oke Suaranya sudah masuk Azura Suara tesnya Azura batu Pak jangan aku loh Pak Gio aja tuh Gio Oh berarti nanti Aku doa penutup aja Pak Udah gantian Karena kan Bapak yang suruh Oke Kita siapkan hati kita untuk Berdoa Tangannya Yang ini ya Untuk berdoa Jadi jangan pegang-pegang yang lain Untuk berdoa Kita harus fokus Siapkan hati kita untuk berdoa Oke Azura boleh Dimulai doanya Teman-teman Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Tudus Amin Tuhan Yesus Berkatilah kami Kami ingin memulai Kegiatan belajar kami Supaya kegiatan belajar kami ini Baik Dan bisa Dipelajari dengan kami Ya Tuhan Dan juga Dalam nama Yesus Amin Eh Dalam nama Yesus Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Tudus Amin Oke terima kasih Azura Untuk doa penutup Siapa Azura? Mana Azura? Azura Untuk doa penutup Azura udah keburu Coba Azura aktifkan suaranya Untuk doa penutup siapa? Supaya nanti Bisa dipersiapkan Azura Siapa Azura? Untuk doa penutup Atau mau Azura lagi nih? Oke Nanti Biar Azura aktifkan lagi ya Suaranya Nanti biar Kalau misalnya Azura gak mau pilih Bapak aja yang pilih Oke semuanya Untuk Komputer Ketemu lagi dengan Pak Wahyu ya Jadi Kalau kalian sudah Melihat itu Materi yang sudah Bapak berikan Di Aplikasi Google Classroom Itu ada pertemuan 1 Sampai pertemuan 20 Ya Kalau kalian sudah baca Pasti nanti kalian tahu Materi pertama itu Ngapain Jadi kalian waktu Ada pembelajaran jaring Seperti ini Jadi untuk pertemuan 1 itu Sudah tahu Oh nanti belajarnya Seperti ini Seperti ini Oke Albiya sudah ngantuk tuh Sudah makan belum kalian ini? Belum makan Harusnya makan dulu Baru belajar Supaya gak Ngantuk kan Oke Untuk Materi pertama Itu Seperti ini Apakah terlihat Cisco Oke Cisco bisa bacakan Coba Cisco Aktifkan suaranya Bab 1 Teknologi komputer Microsoft PowerPoint Indikator hasil belajar 1 Mengenal elemen-elemen Microsoft PowerPoint 2 Membuat file Presentasi 3 Menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint Pemahaman materi Berikut ini adalah Tampilan Microsoft PowerPoint 2010 Merupakan salah satu Program Mengolah presentasi Oke Lanjut Membuat file baru Cara 1 Klik menu file Habis itu New Cara 2 Tekan Tombol Control Control dan N Secara bersamaan pada keyboard Menyimpan file baru Cara 1 Klik menu file Habis itu save Cara 2 Tekan tombol Control dan S Secara bersamaan pada keyboard Oke lanjut Membuka file Cara 1 Klik file Open Pilih nama file yang akan dibuka Cara 2 Tekan tombol Control dan O Secara bersamaan pada keyboard Mencetak file Klik file Print pada baris menu Cara 2 Tekan tombol Control dan P Secara bersamaan pada keyboard Menutup file Cara 1 Klik file Habis itu close Cara 2 Pilih icon X di sebelah kanan atas Atas Di sebelah kanan atas Lembar kerja Keluar dari program Microsoft PowerPoint Cara 1 Klik file Exit Cara 2 Pilih icon tanda silang di sebelah kanan atas Lembar kerja Cara menyisipkan slide 1 Pilih home Pilih new slide Yang kedua Setelah itu Kalian dapat memilih Jenis slide yang dibutuhkan Oke Terima kasih Disco Untuk PowerPoint PowerPoint itu adalah bagian dari Microsoft Office Yang sering kita jumpai Atau sering digunakan Itu biasanya di kerja-kerja itu ada ya Itu di depan itu biasanya menggunakan Waktu presentasi Itu menggunakan PowerPoint Atau yang dibiasanya di aula Di aula itu Slide yang dari proyektor ke depan itu biasanya itu digunakan Itu membuatnya dengan PowerPoint PowerPoint itu Bagian dari Microsoft Office ya Salah satunya ada PowerPoint Terus Microsoft Excel Ada Microsoft Word ya Untuk membuat file presentasi nanti kita akan belajar Bagaimana cara-caranya Untuk tampilannya seperti ini Berikut ini adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint Merupakan salah satu program Mengolah presentasi Di atas itu ada banyak menu Ada menu file Menu home Ada insert Ada format Ada desain dan lain sebagainya Tampilan slide itu ada disini nih Untuk menampilkan slide show Biasanya itu nanti akan terlihat semuanya Jadi disini ada slide show Slide show ya Disini ada slide Jadi slide 1, slide 2 itu tampilnya ada di lembar kerja Disini lembar kerja Untuk di atas ini adalah baris judul Jadi untuk di atas disini ini yang dinamakan Biasanya ada namanya ya Kalau kita sudah menggunakan nama Disini dia akan ada namanya Oke selanjutnya Oke selanjutnya untuk membuat file baru Itu bisa kita menggunakan Untuk cara pertama itu klik file Setelah itu kita pilih new Oke atau ketik ctrl dan n secara bersamaan Atau ctrl n secara bersamaan ya Dan selanjutnya untuk menyimpan file itu Kita bisa klik menu file Baru kita bisa set Cara kedua tekan ctrl s secara bersamaan pada keyboard Atau ctrl s secara bersamaan Untuk membuka file itu bukan save as Bukan save as Jadi untuk membuka itu kita klik file Dan open Jadi kita nanti bisa buka Selanjutnya untuk membuka itu bisa kita menggunakan secara langsung Dengan keyboard juga itu dengan ctrl o atau ctrl o Tetapi secara bersamaan Supaya dia langsung terbuka Jadi kita bisa pilih dimana file-file kita yang sudah Kita buat itu bisa dibuka Untuk mencetak itu bisa di print File print atau ctrl p Nanti ada seperti ini nih Ctrl p nanti Bapak kasih tahu Jadi kalian cari yang ready yang terkoneksi dengan komputernya Jadi kalian pilih dulu Mana printer yang terkoneksi di laptop kalian Untuk menutupnya bisa kita close X yang di atas sebelah kanan itu ya Terus untuk keluar sama dengan Yang untuk menutupnya Cara menyisipkan slide Pilih menu home baru new slide Itu untuk buat slide kedua Atau slide ketiga kita pakai new slide Atau kita duplikat juga bisa Oke Nanti tugas kalian adalah Buka software powerpoint Buat warna latar belakang Untuk seluruh slide dengan warna yang sama Jadi latar belakang slide itu warnanya nanti sama Setelah itu pada slide pertama Tuliskan judul mengenal laboratorium Jadi nanti kalian buat Itu yang pertama itu mengenal laboratorium Untuk gambar-gambarnya itu kalian bisa cari di internet ya Pada keempat Slide kedua tuliskan definisi pengertian dari laboratorium Jadi laboratorium itu apa Jadi kalian kasih keterangan untuk slide kedua Pada slide ketiga tuliskan jenis-jenis laboratorium yang biasanya terdapat di sekolah Jadi laboratorium yang di sekolah kita itu ada apa aja Kalian tulis Misalnya ada lab komputer Lab IPA Dan lab bahasa Nah itu yang kalian buat Jadi ada tiga Tiga laboratorium ya Kalian buat tiga saja Pada slide ketiga tuliskan dan masukkan gambar-gambar yang umumnya terdapat pada sebuah ruangan laboratorium Pada slide selanjutnya coba tuliskan dan masukkan gambar-gambar yang umumnya terdapat di laboratorium IPA IPA saja Jadi di laboratorium IPA itu ada apa Setelah selesai simpan dengan nama lab underscore nama siswa Jadi nanti disimpan dengan nama lab underscore siswa atau nama kalian Misalnya Geofan atau Nikolas Boleh Kita lanjut untuk slide pertama Nanti kita akan membuat seperti ini Mengenal laboratorium ya Di sini ada gambar lab sahaja misalnya Lab IPA Terus ada lab komputer Oke Dibuat oleh Cisco Atau siapa Sekolah Dasar Karitas Batam Misalnya seperti itu Selanjutnya untuk kedua Pengertian laboratorium Laboratorium adalah tempat tertentu yang dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk melakukan percobaan, penyelidikan, dan kegiatan lainnya Jadi nanti isinya seperti ini Slide ketiga itu adalah seperti ini Laboratorium sekolah Jenis laboratorium di sekolah itu ada satu Laboratorium fisika Kita gak ada laboratorium fisika ya Misalnya laboratorium IPA Sebetulnya sama Tetapi kita disebutnya di sekolah karena di SD itu Kita dinamakan laboratorium IPA Jadi laboratorium IPA Terus ada gambarnya siapa misalnya Laboratorium IPA itu ada apa Misalnya ada kerangka manusia atau apa Selanjutnya ada laboratorium Selanjutnya ada laboratorium lab komputer Selanjutnya slide keempat Oh slide keempat kalian pilih saja ya salah satu Misalnya mau lab IPA Boleh berarti kalau lab IPA itu tidak ada keyboard ya Di lab IPA itu hanya ada Ada organ tubuh manusia itu ya Yang terus ada dan lain sebagainya Kalian bisa pilih Untuk slide keempat itu dipilih saja Misalnya mau lab komputer berarti seperti ini Tapi kalau mau lab IPA Kalian harus cari gambarnya lab IPA itu Ada apa saja disanya Terus lab bahasa Di lab bahasa misalnya ada papan tulis Masih tetap ada dan lain sebagainya Oke kalau sudah Bapak kasih contoh Bagaimana cara membuatnya ya Siapa ini Oke Bapak saya screen kan Kelihatan ini Cisco Ada gelap disini Ada desktop Gambar desktop kelihatan Yang Bapak gerak-gerain kelihatan ya Oke Kalian klik dulu di start Tombol start disini Kalian tulis powerpoint Powerpointnya boleh 2013, 2010, 2017 Jadi kalian gak terlalu harus diikutin yang Punya Pak Wahyu Kalau Pak Wahyu menggunakan powerpoint 2010 Nih 2010 Tinggal kalian buka saja Seperti ini Kita tunggu Sebetulnya kalian kalau ada buku LKS nya yang sudah di print Nanti kalian tinggal lihat saja Geofan ada? Ada enggak? Atau Geofan lihat di komputer Oke Seperti ini tampilan di powerpoint ya Powerpoint Kelihatan ya Terlihat? Niko Oke Disini ada menupa Ada boom Insert Ada desain Ada transisi Ada animasi Ada thread Ada review Dan view Oke Untuk membuat Seperti ini Ini bisa kita Hapus dulu Ini juga Seperti ini Tinggal kita klik Yang pertama Yang pertama Kita harus membuat Yang Buatlah warna latar Untuk seluruh slide Dengan warna yang sama Jadi Latar belakangnya ini Backgroundnya ini Samakan saja Untuk yang pertama ya Nanti selanjutnya kita bisa Bikin Slide-nya kita bisa Divaryasikan dan Warnanya bisa kita Rubah Oke Yang pertama Untuk membuat Backgroundnya Kita masuk ke Design Ya Di desain disini Banyak nih Ada Ada yang Seperti ini Ada yang Sama dengan yang Di contoh yang Di buku tadi Ada juga Enggang Nih Atau yang Sama dengan yang Di buku ya Disini ada Ini Yang ini ya Terlihat Geo Cisco Oke Ini bisa Sebetulnya bisa kalian Rubah untuk warna Backgroundnya Atau kalian mau ganti Juga bisa Yang slide pertama Ini kalian Masukkan Tulisannya Pakai WordArt Juga bisa Atau Text Atau untuk Judul Ini kalian pakai WordArt saja Disini kalian pilih Yang ini misalnya ya Terus kalian Masukkan Tulisannya Menggunakan Format Tadi ya Siapa tau kalian Pak Insert WordArt Baru kalian pilih Mana yang kalian suka Misalnya suka Warna hitam Atau warna Oren Boleh Atau kalian juga Bisa ganti Warnanya disini Ini Diisi di dalamnya Bisa juga Ini misalnya Warna merah Atau warna Apa Warna merah ya Disini kalian bisa Untuk judulnya Tadi Mengenal Laboratorium Seperti ini Bisa kalian geser ya Untuk menggeser Itu klik yang Di pojok Seperti ini Di atas Atau di pinggir Boleh Kita bisa geser Seperti ini Baru kita cari Gambarnya Oke Untuk masukkan Gambar Itu insert Ya Insert Kita bisa cari Di clipart Atau di picture Clipart Karena Bapak Komputernya Terkoneksi internet Jadi pakai Setelah itu Masukkan Disini Seperti biasa Kita kayak Di Microsoft Word Jadi Mengenal Laboratorium Itu ada Lab Computer Lab Computer Lab Computer Nah Disini ada Lab Computer Untuk membesarkan Misalnya Kita sudah klik Gambarnya Kita besarkan saja Yang pojok Sini Kita tarik Ini Lab Computer Terus Kita bisa Ini Misalnya Mau dikasih Di format Kita pilih Disini Ada Seperti ini Misalnya Supaya Dia lebih Agak menarik Dilihat Selanjutnya Ada Lab Bahasa Ada Lab Bahasa Lab Bahasa Itu Seperti ini Tinggal kita Tarik Seperti ini Dia akan Muncul Kita bisa Kita kasih Ini juga Yang di Format Selanjutnya Ada Lab Komputer Bahasa Lab IPA Lab IPA Itu Biasa Ada Kita tulis Laboratorium IPA saja Laboratorium Laboratorium IPA Lab IPA Lab IPA Itu ada Isinya Seperti ini Misalnya Disini Ada orang belajar Lab Laboratorium IPA Setelah itu Kita kasih Nama Di bawahnya Insert Wordart Juga boleh Atau Textbox Juga bisa Kita pakai Wordart Aja Insert Wordart Terus Kita tuliskan Namanya Disini Untuk Namanya Kita bisa Geser ke Bawah Seperti ini Baru kita Ganti Yang disini Text Fillnya Isi Warna Di Dalamnya Warnanya Misalnya Hitam Terus Outline Kita kasih Warna Kuning Bisa juga Tapi kurang Menarik Hitam Sama Kuning Kita bisa Juga Agak Besarkan Seperti Bisa Seperti Ini Kita Buat Nama Misalnya Nicholas Nicholas 6 A Nah Seperti Ini Oke Yang Pertama Sudah Selanjutnya Kita Buat Slide Kedua Caranya Untuk Buat Slide Kedua Lihat Disini Kita New Slide Klik Menu Home Baru New Slide Seperti ini Dia akan Turun Sendiri Atau Kalian bisa Klik Kanan Kalau Misalnya Kalian Mau Bisa Klik Kanan Atau Enter Saja Klik Yang disini Baru Kalian Enter Bisa Atau Klik Lagi Enter Lagi Itu Bisa Atau Kalian Mau Yang disini Juga Bisa New Slide Atau Kalau Mau Cepet Tinggal Enter Oke Yang Kedua Itu Adalah Pengertian Laboratorium Jadi Pengertian Laboratorium Kita Pakai Center Supaya Di Tengah Untuk Tulisannya Bisa Kalian Variasikan Disini Di Fontnya Itu Bisa Diganti Warnanya Juga Seperti Ini Terus Kasih Keterangannya Laboratorium Adalah Titik Jadi Kalian Isi Laboratorium Itu Adalah Apa Itu Di Bukunya Sudah Ada Yang Ketiga Itu Laboratorium Sekolah Kalian Tulis Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah Ya Laboratorium Sekolah Itu Ada Jenis Laboratorium Sekolah Jenis Laboratorium Sekolah Yang pertama Itu Ada Lab IPA Ya Sama Ya Jadi Lab IPA Itu Ada Isinya Ada Apa Saja Terus Lab Komputer Selanjutnya Yang ketiga Itu Ada Lab Bahasa Sudah Ya Jadi Gambarnya Kalian Isi Lab IPA Itu Ada Apa Saja Yang Keempat Ini Diisi Kalian Pilih Kalian Salah Satu Dari Lab Di Sekolah Itu Kalian Pilih Salah Satu Kalian Isikan Itu Laboratorium Komputer Boleh IPA Boleh Bahasa Boleh Jadi Yang Keempat Itu Bebas Kalian Pilih Jadi Lab Komputer Itu Jadi Di lab Komputer Itu Ada Bahasa Saja Perlengkapan Lab Komputer 2 Baru Kalian Masukkan Foto Fotonya Insert Clip Art Baru Kalian Cari Di Lab Komputer Itu Ada Mouse Yang Keluar Tikus Nih Pak Gambarnya Kebesaran Sekarang Dikecilkan Yang Kojok Sebelah Kanan Boleh Bawah Atau Atas Boleh Tinggal Kita Kecilkan Saja Kita Masukkan Di lab Komputer Itu Ada Mouse Selanjutnya Ada CPU Kita Bisa Cari CPU Kita Kecilkan juga. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Printer. Kita kecilkan. Jadi di lab computer 2 ada apa saja kalian sertakan gambarnya nanti ya. Oke, gambarnya dimasukkan. Terus di bawahnya tidak boleh kosong harus kalian isi menggunakan textbook. Jadi kita kalian klik mouse. Terus kalian masuk ke insert lagi. Klik lagi di bawahnya. Mouse. Atau kalian bisa juga ya, langsung. Seperti ini. Tulis. Kalau misalnya tidak lurus bisa kalian geser. Tarik saja. Selanjutnya ada lagi itu printer. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau digeser, boleh. Ini digeser bisa. Tinggal kalian klik gambarnya saja, tinggal digeser. Atau mau tulisannya yang mau digeser, bisa. Seperti ini. Terus, kalau misalnya mau-mau warnai, Pak, biar tulisannya bagus, belakangnya ada ininya. Apa namanya? Nah, seperti ini. Printer. Nah, seperti ini. Coba sekarang aktifkan suaranya. Semuanya Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Oke, tidak apa-apa. Sudah bisa. Kita akan belajar lagi. Coba aktifkan suaranya. Pak, saya mau minum ya, Pak. Oke, mau minum nggak apa-apa. Kita minum dulu boleh. Kita tunggu 1-2 menit ya. Kalau ada yang mau bertanya sekarang, boleh nggak apa-apa. Coba tanya. Bapak, bapak, bapak. Mana nih yang bertanya? Bapak, saya. Ya, oke, Cisco. Kalau untuk pengertiannya itu boleh dari Google nggak baliannya? Atau buat sendiri? Kan ada tuh di ini. Oh, iya, ya. Di LKS-nya. Ada di LKS. Nanti kalau dari Google kalian copy paste aja. Ya, iya. Apa itu maksudnya? Jangan. Kalian harus belajar untuk membaca. Jadi kalian baca dulu. Pak, aku udah belajar dari TK lho, Pak. Dari TK? TK aku udah tahu, Pak. Oke, Al-Biel. Berarti nanti gambarnya bagus tuh nanti ya. Siap, Al-Biel. Iya lah, Pak. Oke, Bapak tunggu ya. Nanti kalian kirim di classroom. Bapak, usah lagi di laptop, Pak. Oh, nanti Bapak ajarin. Pak, batas waktunya kapan, Pak? Batas waktunya besok. Besok. Iya. Gak apa-apa. Cepat lho. Iya, biar cepat. Nanti kalian numpuk tuh. Tugas-tugas kan banyak. Kan mudah sih, Pak. Mudah juga sih, Pak. Enggak susah-susah kali. Iya, enggak susah. Kalau jaringan jelek, itu masalahnya. Enggak, jaringannya bagus ini. Pak, penutup doa, Pak. Penutup doa belum selesai, nih? Iya, Pak. Selesai aja. Kita selesai jam sembilan, lah. Nanti pasti dikirimkan, Pak. Kita save, habis itu dikirimkan. Ya, sudah langsung. Ada lagi pertanyaan? Nanti kalau kalian bingung, Pak, mana materinya? Materinya sudah ada, ya. Di sini, nih, Bapak. Buka. Semuanya sudah lihat, ininya kan, materi yang ada di Google Classroom, kan? Sudah, Pak. Kalau mau lihat tugasnya, yang PowerPoint itu yang kedua, kan, Pak, dia? Iya, yang kedua, terus sampai ketiga. Sampai keempat, ya. Sampai keempat. Sampai lembar keempat. Hah? Ketemuan pertama. Ini pintarnya. Bapak. Iya. Nanti kalau file-nya, kalau kebesaran, Pak, video-nya apa? Enggak, file-nya enggak ada kebesaran. Ini bukan video. Kalau yang besar itu video, sih. Iya, video, foto, itu besar. Tapi kalau file PowerPoint, PowerPoint, Excel, itu hanya. Ada lagi? Nanti kalau kalian lupa, atau ini kalian lihat aja rekamannya, ya. Jadi rekamannya akan Bapak kirim. Jadi kalian enggak usah bingung. Pak, tadi saya lupa ininya. Apa slide ketiga itu isinya apa? Bapak rekamkan sekarang, Pak. Iya, ini direkam. Nanti enggak, Pak. Masuk YouTube, masuk YouTube. Jangan, enggak guna. Ada lagi enggak yang mau bertanya, nih? Atau bingung masuk ke gambar, atau gimana? Ada yang sudah pernah kirim tugas di Google Classroom semuanya? Udah, Pak. Semuanya udah, Pak. Dari kemarin banyak tugasnya, Pak. Dari kemarin banyak tugasnya, Pak. Dari kemarin banyak tugasnya, Pak. Karena itu video, Pak. Itu enggak lambat, Pak. Punya aku, Pak. Oh, iya. Untuk kirim tugasnya, pasti sudah bisa, ya. Sama aja, ngirim tugasnya kayak kita kirim, kita kirim, apa? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau bisa, Pak. Mau kirim tugasnya, Siapa ini? Pak, nanti Bapak kirim ya tugasnya. Tidak, Pak. Apa itu? Pak. Karena Bapak bingung yang mau bertanya yang mana, coba yang mau bertanya, angkat tangan saja biar Bapak aktifkan suaranya. Oke, Yofan. Nanti Bapak bakal kirim ya, Pak. Tempat kayak untuk mengkirim tugasnya nanti. Iya, oke. Sekarang Bapak kirim juga bisa. Iya, Pak. Ada lagi? Siara mau bertanya? Ada? Ada lagi? Virgia, ada pertanyaan? Enggak. Joy, gracias Joy. Ini? Mending aja kalau di ini. Kalian enggak ada yang bertanya. Coba aktifkan lagi semuanya biar bertanya. Kalau dimatiin, kalian malu-malu mau bertanya. Dipo, ada pertanyaan? Dipo? Sudah, Pak. Ada, Pak. Apa? Pasong, Pak. Sudah bisa buatnya ya? Jadi, kalian nanti bisa jadi ini nih. Bisa belajar di untuk di gereja atau di mana itu kalian bisa buat. kami aja nih, Pak. Ada belajar, Pak. Azura, aku sama Raja udah belajar buat stiker, Pak. Ya kan, Azura? Keren tuh. Boleh tuh. Nanti kalau mau dijadikan foto formatnya tinggal dirubah saja. Sultan, di mana engkau? Habis itu gambarnya si Azura. Alien. ini hadir semua ya? Oke, hadir. Raja, Pak. Raja. Raja. Raja? Raja gak mau tadi menurut dan tidak pakai kamera. Raja gak hadir ya? Itu ada. Oh, dia kameranya gak diaktifin. Kenapa namanya Bertha help me please? Itu kayaknya itu, Pak. Itu kayaknya dia. Sita, ada pertanyaan? Mana, Pak? Gak ada. Raja mana? Ada. Raja mana ada? Mana ada Raja, Pak? Ada Raja loh, wey. Gimana sih? Lani. 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 Gue Raja loh. Gimana sih? Lani itu koreli. Glenn. Glenn, Glenn. Coba aktifkan suaranya, Glenn. Ya, kenapa, Pak? Glenn ngerti, kan? Soalnya Glenn gak kelihatan nih. Cuma kelihatan rambutnya aja. Ah, parah. Ngerti ya, Glenn? Bisa ya? Ya, udah. Oke. Selanjutnya. Siapa nih yang belum Bapak panggil? Gio fun card, ngerti ya? Oke. Kalau sudah bisa, nanti kalian bisa kerjakan atau bisa lihat rekamannya. Bapak panggil itu kayaknya tadi boros. Nanti kalian berkirim. Oke ya. Mungkin hanya pertemuan hari ini, itu saja. Kalian bisa langsung kerjakan besok-besok minggu. Untuk tempat tugasnya di Google Classroom, sudah Bapak siapkan. Bapak langsung siapkan setelah ini. Jadi, kita akhiri dengan doa dan tetap jaga kesehatan di rumah. Supaya tetap selalu sehat. Dan setelah semuanya ini berakhir, kita bisa bertemu lagi di sekolah. Ada yang kangen enggak dengan lab komputer? Oke. Untuk berdoa, siapa tadi yang mau pimpin doa? Tadi siapa yang pimpin doa? Azura. Tadi pilih siapa Azura? Coba aktifkan suaranya Azura. Tadi kamu pilih siapa? Bapak enggak kedengeran, udah keburu kabur. Pak, yang lain lah. Kan tadi aku udah doa pembuka. Iya, maksudnya Azura pilih siapa untuk doa penuh. Gio Fanka, Pak. Gio Fanka, ya? Oke, Gio Fanka untuk menutup dengan doa. Silahkan Gio Fanka untuk mengaktifkan suaranya. Ayo, kita berdoa. Demi nama Bapak dan Putra dan Putus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas beran pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami sudah selesai belajar. Berlindungilah kami supaya dapat melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. 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 Dalam nama Bapak dan Putra dan Putus. Amin. Terima kasih Gio Fanka dan Azura yang sudah membuka dengan doa. Dan Gio Fanka yang menutup dengan doa. Oke. Semuanya selamat belajar kembali. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Dadah. Boleh diaktifkan suaranya. Dadah. Dadah. At you. Glend. Disco. Glend. Disco. Glend. Oke semua ya. Glend. Sampai ketemu lagi ya. Ad�. Oke. Auf you. Terima kasih sudah menonton!